Let's call Eddie Purwoko Let's call Eddie Purwoko, sosok yang menjadi sorotan usai menurunkan Baliho Ganjar Pranowo. Eddie mencopot Baliho Ganjar untuk baca pres 2024 karena berdiri di lahan markas Kodim 1013 Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Lalu siapa sih let's call Eddie Purwoko ini? Let's call Eddie Purwoko adalah dandim 1013 Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ia menjadi komandan Kodim di sana sejak Januari 2022. Saat itu, let's call Eddie Purwoko menggantikan posisi let's call Rinaldi Irawan. Sebelumnya, let's call Eddie menjabat sebagai Panduan 1, Penakpaban 2, Jemen Serena, Kogab Wilhan 2. Sosok let's call Eddie Purwoko menjadi sorotan usai memerintahkan jajarannya menurunkan Baliho Baca Pres Ganjar Pranowo. Kalau kata Kapus Pen TNI, Laksmana Muda Julius Wijo Yono, menurunkan Baliho itu memang untuk menjaga netralitas TNI. Jadi dilepas, disaksikan oleh mereka. Nah, dicopot nih, kesannya kan langsung dikeluaruk, dicopot gitu. Nah, ini tidak. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada. Karena itu dipasang, istilahnya IJ-nya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata yang di situ. Ya, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, kalau dipasang di situ kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Ya, jadi gitu. Jadi, saya sudah tanya langsung pada yang bersangkutan dan di muara TW, kejadian seperti itu. Jadi tidak terti yang di running tech itu seolah-olah TNI mencopot. Ya, melepas dengan mekanisme yang ada. Kita juga menghargai, menghormati, tapi juga hargai kami bahwa kami sudah menyatakan bahwa TNI adalah netral. Sehingga dari awal mulai ini harus kita sampaikan pada suju jajaran untuk memulai dari saat sekarang untuk netralitas TNI kita tegakkan. Jauh-jauh hari sebelum tahun politik, sebenarnya Panglima TNI Laksmana Yudhomar Gono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh prajurit untuk berkomitmen netral dalam pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!